Anda ingin bahagia? Happy? Tentunya semua orang ingin happy, semua orang ingin bahagia dalam hidupnya. Dan orang bekerja menghasilkan uang, kemudian uangnya digunakan supaya bisa bahagia. Menikah juga orang mengejar kebahagiaan. Semua hal yang kita lakukan dalam kehidupan seolah-olah itu memang mengerucut pada sebuah tujuan hidup berbahagia. Namun perhatikan baik, baik di dalam Kristus bukan kebahagiaan yang dikejar tetapi hidup serupa dengan dia. Oleh karena itu kebahagiaan kalau dunia mengajarkan bahagia itu ketika saya melakukan sesuatu yang saya suka. Bahagia itu ketika saya makan makanan yang saya sukai. Bahagia itu ketika saya bisa bersama dengan teman-teman ke tempat yang kami favorit untuk kunjungi. Namun demikian Alkitab hari ini menyatakan hal yang berbeda. Ada jenis kebahagiaan lain yang bisa kita alami sebagai murid Kristus. Ayat ke-14 dari 1 Petrus 3 dikatakan, Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Ternyata ketika kita hidup di dalam kebenaran, hidup menuruti firman Tuhan. Hidup mentaati perintah-perintah Tuhan disitu akan muncul penderitaan-penderitaan yang akan kita alami. Namun demikian firman Tuhan berkata bahwa penderitaan karena kebenaran akan memberikan kebahagiaan. Tentunya berbeda dengan dunia bukan? Saya ulang lagi bahwa di dalam dunia kebahagiaan itu sesuatu yang menyenangkan daging. Tetapi di dalam Tuhan kebahagiaan itu karena ketika kita menderita karena kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan takut melakukan kebenaran, jangan takut bertindak benar. Ketika kita melakukan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan disitu akan ada makarios ya kebahagiaan. Yang artinya happy atau blessed diberkati. Oleh karena itu saya mau berikan kita kekuatan bersama-sama. Ketika kita mengetahui kehidupan kita, kita melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran dan hidup benar di hadapan Tuhan. Disitulah letak kebahagiaan sejati. Sebaliknya jika ada orang yang sepertinya happy, bahagia, senang sekali dengan banyak hal-hal duniawi. Bahkan dengan cara pikir yang negatif, perilaku yang tidak baik, merugikan orang lain. Lalu mereka menjadi bahagia secara duniawi tetapi tidak mengindahkan kebenaran firman. Mereka hanya mempunyai kebahagiaan semua. Tapi kebahagiaan melakukan firman Tuhan itu kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Teruslah baca firman dan teruslah lakukan firman kebenaran. God bless you.